Seorang warga Kelurahan Putat Kapanewon Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta bernama Sunardi kaget uang yang disimpannya habis dimakan rayap. Sang anak menyebut ayahnya sering lupa menyimpan uang. Bahkan beberapa tahun lalu ia menemukan uang namun sudah tidak berlaku lagi. Sang anak yang bernama Andri Purwanto menyebut ayahnya menyimpan uang di rumah lama yang sudah tidak dihuni lagi. Awalnya uang sebesar 4 juta rupiah itu diketahui saat Sunardi ingin membeli bahan bangunan untuk membangun halaman rumahnya. Saat Sunardi mengambil uang yang disimpannya dalam sebuah tas plastik hitam yang Andri sendiri tidak mengetahui letaknya, ternyata sudah habis rusak dimakan rayap. Seluruh uang dimakan rayap dan tidak bisa digunakan. Uang itu hendak ditukarkan ke bank namun sayangnya saat ini bank sedang tutup lantaran pandemi. Seluruh uang itu akhirnya disimpan Andri dan jika sewaktu-waktu bank buka nantinya akan ditukarkan. Dikutip dari Kompas.com Kamis 23 Juli 2020, sang ayah yang bekerja sebagai seorang petani itu sudah sering menyimpan uang dan lupa menaruhnya. Beberapa waktu lalu sang ayah menyimpan uang di saku baju. Namun kemudian baju itu digunakannya untuk membuat patung di sawah. Beruntung meski sudah beberapa hari uangnya masih tersimpan di saku baju yang dipakai oleh patung sawah tersebut. Kemudian beberapa tahun lalu sang ayah menyimpan uang 2,5 juta rupiah hingga kadal warsa dan sudah tidak berlaku lagi. Untuk menjegah kejadian serupa, ia akhirnya mengajak sang ayah untuk menabung di bank. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!